Terima kasih telah menonton! Hari Gizi Nasional Ustazah Di Indonesia tanggal 25 Januari diperingati sebagai hari apa? Pahlawan Hari Kartini Apa yang Ustazah ketahui tentang tanggal 25 Januari? Baik, tanggal 25 Januari itu adalah hari peringatan Hari Gizi Di Indonesia tanggal 25 Januari diperingati sebagai hari apa? Setahu saya tanggal 25 Januari itu diperingati sebagai hari Gizi Nasional Tidak salah ya? 25 Januari Apa yang dimaksud dengan pedoman gizi seimbang? Gizi itu buat kesehatan, kalau misalkan gizi kurang kita bisa sakit, terus bisa masuk rumah sakit Kalau misalkan kita gizi kita sehat terus, terus sampai besar kita jadi kuat Pedoman gizi seimbang itu adalah suatu pedoman yang di acuan kita Supaya asupan gizi yang kita konsumsi setiap hari itu seimbang Jadi untuk kesehatan kita Apa yang dimaksud dengan pedoman gizi seimbang? Pedoman gizi seimbang adalah acuan gizi itu seimbang atau tidak Apa yang Ustazah ketahui tentang pedoman gizi seimbang? Baik, pedoman gizi seimbang itu yang awalnya dulu adalah 4-5 sempurna Berubah menjadi pedoman gizi seimbang gitu Nah pedoman gizi seimbang itu diantaranya adalah makan makanan yang beragam gitu Meliputi bukan hanya itu ya misalkan ya kayak telur atau ayam Nah itu tuh mengandung protein banyak sedangkan seratnya kan sedikit ya Nah sedangkan buah-buahan itu mengandung banyak mineral, vitamin dan juga serat Tapi proteinnya sedikit gitu Jadi kita harus makan makanan yang beragam gitu Sehingga agar gizinya itu terpenuhi gitu Nah selain itu juga harus menjaga kebersihan makanan Jangan sampai dibuka terus ada dihingga pilalat itu kan jadi nggak bersih ya Jadi yang kedua harus menjaga makanan agar tetap bersih gitu Yang ketiga adalah kita harus tetap bergerak gitu ya Artinya kita harus olahraga begitu ya Jadi biar badannya juga sehat gitu Sama yang terakhir adalah menjaga atau mempertahankan berat badan gitu Nah disitu bisa diartikan seperti misalkan kita tuh nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi gula Nah gitu jadi atau mungkin yang lain seperti jangan terlalu banyak garam dan lain-lain Seperti itu jadi badannya tuh harus tetap dijaga berat badannya gitu Itu harus tetap seimbang dengan tinggi badannya gitu aja Pedoman gizi seimbang yaitu seperti makan-makan 4 sehat 5 sempurna Seperti harus ada karbohidratnya, protein, lemak dan penambahnya yaitu susu Menurut Ustazah, pedoman gizi seimbang itu maksudnya apa ya? Kalau untuk pedoman gizi yang seimbang itu Asupan nutrisi dalam tubuh kita terpenuhi Badan kita sehat secara fisik dan juga batin juga ya Ya karena kan ya al-aklus salim fil jismis salim ya Sehingga akal yang sehat berada pada badan yang sehat Jadi ketika badan kita sehat, asupan nutrisi di dalam tubuh kita juga terpenuhi Kita tidak mudah sakit Apa yang dimaksud dengan pedoman gizi seimbang? Mungkin pedoman gizi seimbang kayak ya panduan gimana biar kita kalau makan itu gizi seimbang gitu Kalau dari namanya saya belum tahu Harapan untuk Indonesia terkait gizi dan makanan, harapannya Mas Dimas apa? Supaya anak-anak zaman sekarang kan banyak yang makanannya itu kurang Gimana ya us, gak terlalu banyak makan sayuran gitu loh Jadi pengen aja itu kayak gizinya itu supaya banyak makan sayuran Oke selain itu ada lagi? Kan kalau makanan anak sekarang itu makanannya kayak makanan kurang sehat gitu Jadi minimal kalau misalkan makan sayur itu diimbangi juga Harapannya yaitu semua warga negara Indonesia tercukupi akan kebutuhan gizi yang seimbang Supaya nanti bisa menjadi warga yang sehat dan kuat Harapan untuk Indonesia terkait gizi dan makanan Semoga sehat Harapan untuk Indonesia terkait gizi dan makanan yaitu Semoga di Indonesia ini gizi-gizinya semakin meningkat Terus semakin seimbang apa yang dibutuhkan manusia di Indonesia Harapan Ustadzah terkait dengan gizi untuk masyarakat Indonesia Untuk seluruh masyarakat Indonesia semoga semua bisa teredukasi terkait Pedoman gizi seimbang agar makanan yang dimakan juga sudah sesuai dengan pedoman gizi seimbang Semoga masyarakat Indonesia bisa memenuhi Empat sehat, lima sempurna Ya agar kesehatan yang terjaga dan sehat berkafiat Harapan untuk Indonesia terkait gizi dan makanan menurut Ustadzah bagaimana? Kalau untuk harapan saya sendiri semoga di Indonesia ini Pemerataan ya Pemerataan untuk pemenuhan asupan gizi ataupun makanan Kepada terutama daerah-daerah pelosok ya yang sulit terjangkau Dapat terpenuhi oleh pemerintah Sehingga Indonesia mempunyai bangsa dan rakyat yang sehat Harapan untuk Indonesia Buat saya harapannya Kedepannya semoga di Indonesia ini tidak ada lagi orang yang kekurangan makanan Dan semua masyarakat bisa mendapatkan makanan Bahkan kalau bisa lagi mendapatkan gizi yang seimbang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Idris Effendi Direktur Pendidikan Al-Ushwa Surabaya Ingin menyampaikan kepada seluruh para pendidik Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda sekalian Dimanapun berada Dalam rangka memperingati hari gizi dan makanan se-Indonesia Yang kita peringati setiap tanggal 25 Januari Mari kita jadikan momen ini Untuk kembali menguatkan komitmen kita Memberikan layanan makanan dan minuman yang terbaik Untuk perkembangan putra putri kita Tentunya makanan yang bergizi seimbang Makanan yang jauh dari jajat yang merugikan kesehatan mereka Dan makanan yang halal dan toyiban Kita teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Bahwasanya mu'min yang kuat itu lebih baik Dan lebih dicintai oleh Allah Daripada mu'min yang lemah Hal ini menunjukkan bahwa Dalam ajaran agama kita Kita harus menyiapkan Generasi mu'min Generasi beriman Yang kuat Baik secara fisiknya maupun secara pemikirannya Hal ini tidak lepas dari Makanan, minuman yang mereka konsumsi dalam kesehariannya Oleh karena itu Baik kita yang ada di rumah para orang tua Maupun yang ada di sekolah Layanan-layanan yang ada di kantin Layanan menu makan siang sesua Ayo kita perhatikan menu visi yang terbaik bagi anak-anak kita Karena kita yakin Inilah yang akan menjadikan mereka Menjadi generasi yang sehat Generasi yang kuat Dan generasi yang bisa mengoptimalkan kemampuannya Demi kebaikan masa depannya Kami juga menghimbau kepada pemerintah Indonesia Melalui momen peringatan hari kisi dan makanan ini Mari kita siapkan aturan-aturan Regulasi dan juga pengawalan Agar setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh bangsa ini Oleh warga negara kita ini Adalah makanan, minuman yang sehat Makanan, minuman yang halal Yang tidak hanya berorientasi kepada bisnis dan keuntungan belakang Mudah-mudahan seluruh warga negara Indonesia Seluruh anak-anak kita Menjadi orang-orang yang sehat, kuat, dan bermanfaat Untuk memadukan bangsa dan negaranya Di masa depan nanti Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf pelatihan yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya